Sebelum saya menanyakan harapan Bapak, kira-kira bagaimana sinergitas yang diharapkan untuk keberlanjutan program penelitian ini, mohon izinnya Pak untuk kita buka sesi tanya-jawab terlebih dahulu. Kita akan buka kesempatan kepada rekan-rekan. Langsung saja yang pertama, Andri ya, nanti semuanya insya Allah dapat kebahagiaan untuk bertanya. Silahkan Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu yang diberikan, nama saya Yasin. Dengan Bapak Pak Yasin. Ayah Kalimantan, Ibu Sulawesi. Kebetulan kali itu kan artinya sungai, mantan itu sangat besar. Jadi kalinya di sana bukan lewat perahu tapi kapal-kapal besar, kapal pengangkut batu bara. Jadi ini cocok sekali. Yang saya tanyakan mungkin harganya berapa dan kalau bisa saya lihat itu dari besi biasa. Mungkin kekeneeng, kekaret atau bagaimana itu. Saya menyusulkan kalau bisa stainless biar kita tidak bolak-balik ganti. Bisa lebih lama mungkin usianya mungkin seumur hidup. Kalau cepat neeng itu kan nanti membuat masalah lagi. Mungkin nanti merusak lingkungan dan lain-lain barangkali. Saya juga belum di Brawijaya tapi zaman jatuh tahun 1987. Jadi saya perlu untuk perkebunan pengabunan itu untuk ada penerangan. Supaya ada kemajuan segala macam informasi. Bagaimana kita inginkan adalah bagaimana pertama harganya. Yang kedua bahannya supaya saya lihat lagi. Ya itu faham. Oke jadi dari bahan sebenarnya kita sudah berpikir jauh tentang itu. Jadi yang sementara ini saja yang kita lakukan itu bagaimana caranya ini bisa teralisir. Sebenarnya yang paling gampang itu adalah dengan menggunakan besi pak. Kenapa? Mengapa besi? Ya besi itu ya karena dengan secara teknikalnya dengan pengelasan dan seterusnya itu adalah lebih mudah. Satu. Kemudian yang berikutnya lagi. Kenapa? Dan ini kan juga masih relatif berat. Ya kenapa? Dengan besarnya itu tadi kemudian dengan besi yang ada itu juga sampai 150 kilogram. Dan ini belum lagi, apa namanya, belum lagi reasonable untuk itu. Nah salah satunya adalah menggunakan teknologi bahan akrilik. Jadi yang paling banyak, yang paling besar, yang paling berat itu sebenarnya kan dikincirnya. Nah bagaimana caranya membuat dikinciri tadi misalkan dengan aluminium, dengan akrilik, dan seterusnya. Sehingga lebih ringan dan lebih tahan lama. Jadi ini pun juga sudah terpikir oleh kita. Dan ini prototipe-prototipe berikutnya akan kita buat sampai kepada, tapi ya itu tadi. Begitu kita menggunakan aluminium atau mungkin juga stainless atau juga menggunakan akrilik. Itu biayanya lebih besar lagi. Bisa berkali-kali lipat ya pak ya. Ya, jadi karena itulah maka bagaimana caranya kita itu dari segi berat juga bisa terkurangi, kemudian penggunaannya sustain juga lebih tinggi, lebih lama, life cycle-nya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah, yang terpenting sekali lagi adalah cost-nya. Jadi biaya inilah sebenarnya menjadi concern utama yang berikutnya nanti. Kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi, apabila dari besi diganti atau diubah menjadi stainless itu bisa? Ya bisa saja sebenarnya, cuma itu tadi. Untuk biayanya pak? Ya biayanya mungkin 4 kali lipatnya dari situ. Ya masa kita mengimplementasikan di masyarakat yang kononnya relatif miskin begitu, tapi biayanya sampai 50 jutaan. Mungkin untuk kebutuhan khusus pak, maksudnya untuk kebutuhan industri dan lain sebagainya. Pak Yasin sebelum kita ke penanyaan yang lain, boleh saya mohon informasinya, mungkin bapak berkenan menyampaikan supaya kami yang ada di ruangan ini dan juga pemirsa yang ada di rupa, juga mengetahui untuk kondisi daerah bapak sendiri bagaimana pak? Saat ini apakah sudah mendapatkan pelayanan listrik dengan baik oleh perusahaan listrik negara atau hal yang setara dengan itu? Di Kalimantan itu kan luasnya yang punya Indonesia itu 3 kali setengah pulau Jawa, sesungguhnya semuanya itu 5 kali setengah. Yang saya tanyakan yang di lokasi bapak, yang di tempat bapak, yang bapak perlukan. Yang di tempat saya itu karena terlalu jauh, yang kau PLN itu jadi masih gelap, padahal sungai itu keluar sedikit sudah sungai, jadi sangat efesien ini. Mungkin saya nanti mengembangkan di sana untuk membantu masyarakat. Apalagi sekarang sudah ada kereta api, kalau yang di Sulawesi itu dari pari-pari sampai ke Makassar, sehingga sudah berkembang memerlukan penerangan yang lebih supaya juga ada aman. Pak Puntun, Matur Sun. Baik, Matur Nun bapak. Nah jadi sudah lebih ada gambarannya pak, di sana belum mendapatkan fasilitas penerangan atau listrik, padahal untuk transportasi saat ini sudah masuk, dekat juga dengan aliran air atau sungai. Sudah, sudah cocok itu. Wah artinya setelah ini berlanjut ya Pak Yassin ya? Sebenarnya tinggal bapak nanti dilihat ke sana, seperti yang modelnya, silahkan itu. Kami akan dedikasikan untuk masyarakat Indonesia. Luar biasa langsung meluncur ke Kalimantan. Terima kasih. Sudah ya Pak ya Pak Yassin terjawab, silahkan selanjutnya mohon dibantu. Yang mana? Sekarang yang perempuan, yang menggunakan jilbaping. Silahkan perkenalkan diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah kebetulan Pak, kalau Bapak Yassin dari Kalimantan, nenek saya tinggal di Kalimantan. Tepatnya di Desa Geronggang, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Itu kalau malam listriknya itu dari mahrib, dari jam 6 sampai jam 9. Sudah romantis di sana ya, jam segitu ya. Jadi kalau jam 9 itu sudah mati. Siang pun juga tidak ada listrik. Nah di sana daerahnya dekat dengan pantai pesisir. Nah yang ingin saya tanyakan, kalau Bapak tadi menjelaskan alat mikrohidromodel apung ini dipakai di sungai, apakah bisa dipakai di laut? Seperti itu. Terus apakah ada karyateria air-air yang seperti apa yang bisa diaplikasikan alat Bapak tersebut? Terus pertanyaan kedua, mengenai model apung tadi sifatnya diikat, alatnya diikat. Kita tahu sendiri orang Indonesia itu tidak bisa jaga. Bagaimana kalau misalkan alat tersebut diputus, ikatannya atau dicuri seperti apa? Ada yang usil ya? Ya seperti itu, yang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan atas nama? Oh, Ani. Ani ya? Ya, Ani. Silahkan Pak, ada dua hal. Ya baik, Mbak. Bagaimana dengan pantai dan kedua untuk keamanannya. Betul, jadi apakah ini bisa digunakan untuk wave di, sebenarnya kan menggunakan gelombang? Bisa, itu kan tidal itu juga menggunakan gelombang air laut. Ya, jadi pada prinsipnya sebenarnya yang penting kalau pada aliran laut itu kan ke depan, ke belakang, ke depan, belakang, dan seterusnya. Nah ini apakah bisa yang seperti itu? Tergantung dari mesinnya. Sementara ini yang kita desain adalah arahnya adalah satu arah. Tetapi untuk nanti yang berikutnya, itu apakah bisa diimplementasikan di laut atau juga dimaksudnya di tepi pantai? Memungkinkan. Tetapi teknologi dari, apa namanya, teknologi dari generatornya sendiri itu, itu harus, kemungkinannya adalah harus dalam bentuk linier istilahnya. Jadi, berputar ke sana, kemudian ketika ombak kembali, itu juga sama, berputar kembali juga. Nah ini pun juga perlu ada teknologi yang diimplementasikan pada generatornya. Mungkin kalau saya orang awam jadi double turbine begitu Pak? Betul, jadi nah ini pun juga perlu pemikiran yang komprehensif, ya bagaimana caranya mengimplementasikan lebih lanjut di tepi pantai dengan menggunakan tenaga ombak. Ya, jadi itu sudah spesifik, berbeda nanti pengimplementasiannya. Kemudian yang berikutnya lagi, keamanan. Anda percaya tidak, tower yang sebegitu besarnya, tower yang begitu besarnya 500 kv itu bisa ambruk. Kenapa? Karena diambili satu-satu umurnya. Pernah lihat di semping-semping jalan itu, pernah kejadian itu terjadi di Aceh. Ambruk, ambruk. Itu, jadi termasuk juga sebenarnya kejadian ini, oh ini kan Indonesia, enggak juga. Di Malaysia pun juga sama. Jadi ada grounding, grounding itu salah satunya adalah bahannya itu adalah dari tembaga. Itu ada harganya, diambil itu. Padahal itu tegangan tinggi juga, itu diambil. Apakah lagi yang hanya pakai, pakai, apa itu tadi namanya, hanya pakai tali? Mungkin enggak ya tergantung malingnya, mbok yao, maling ini mbok yao, kita perlu listrik kok, kok sampehan kok maling itu gimana? Kira-kira begitu lah, itu guyonnya. Jadi artinya kita harus juga mendidik malingnya lah. Ya jangan kalau maling itu ya dilihat-lihat gitu, kira-kira begitu lah ya. Jadi idenya adalah, apa namanya, kejadian-kejadian seperti ini, jangankan hal yang sudah masih seperti di dalam pengembangan yang seperti ini ya. Tetapi yang sudah fix, teknologi yang sudah fix saja bisa dicuri. Sudah dimanfaatkan dalam jangkauan luar pun bisa terjadi ya Pak. Apalagi yang seperti ini dari tadi, listrik ini pun kita banyak yang bocor tau. Ya bocor dalam artian apa, juga banyak masyarakat yang mencuri juga sebenarnya. Yang kejadian-kejadian yang kita sebut dengan pencurian listrik itu. Ada enggak itu? Ada juga di masyarakat. Nah ini kita harus, ini jangan terjadi. Jadi ya pada prinsipnya adalah, dengan kita mengefisiensi segala sesuatunya, kita itu membantu orang lain. Kita membantu orang lain. Itulah perlunya keterbukaan informasi, dan juga mengapa kita harus bersinergi karena perlu adanya transfer informasi. Bagaimana Ani? Sudah terjawab? Oke, kami masih buka lagi satu penanya. Bapak yang mana Pak, langsung masnya yang paling semangat ini ya Pak ya? Saya kira ini tadi bersamaan loh datangnya. Silahkan.